Intro Salam Budaya Hai, aku Uti Aku Cica Saat ini kita berada di Candi Plausan Tepatnya di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Kita mau ngajak teman-teman semua ini Untuk mengunjungi salah satu permata budaya yang ada di Indonesia Yaitu Candi Plausan Yuk ikuti perjalanan kita kali ini Sekarang kita sudah disambut sama Arca Dua Rapala Jadi kalau menurut kepercayaan Hindu dan Buddha Arca Dua Rapala, Dua Rapala ini merupakan sosok penjaga pintu gerbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Candi Plausan ini ya, itu ada dua Candi Utama Candi Utama Utara sama Candi Utama Selatan Dimana mereka tuh biasanya disebut Candi Kembar Soalnya mereka punya bentuk yang serupa satu sama lain Menarik sekali ya Cica! Selain itu keunikan di Candi Plausan ini adalah arsitektur yang bergaya Hindu dan Buddha Bisa kita lihat ada stupa tapi juga ada gaya yang kayak Prambanan Jadi kayak Borobudur dan Prambanan Nah Konon katanya Candi ini merupakan persembahan dari rakai pikatan yang berasal dari dinasti Shailendra yang beragama Hindu untuk sang istri Pramodya Wardhani dari dinasti Sanjaya yang beragama Buddha Sebagai bentuk cintanya ia memberikan Candi ini Makanya di Candi ini tuh sering buat proses pre-wedding Karena Candi ini tuh dianggap sebagai simbol cinta kasih dan harapannya pasangan yang datang kesini bisa langgeng dan harmonis Hmm kemantis sekali ya Terus ngomongin relief arsitektur yang unik tadi nih Ada yang unik lain Ada stupa sama Candi Perwara yang mengelilingi Candi utama ini Hmm Jadi ada 174 stupa di sekeliling komplek Candi ini Sama ada juga Candi Perwara di Jepang sana Nah Candi Perwara itu itu tuh dulu tuh sebagai persembahan dari masyarakat untuk rakai pikatan Jadi di Candi Perwara itu ada tulisannya tuh di setiap Candi Perwaranya itu tuh Itu dari daerah mana, dari daerah mana Tidak hanya persembahan dari raja tapi untuk raja juga ya Iya Ada yang unik lagi nih dari Candi Perwara Sanlor ini Banyak ya kalau unikannya Bener banget Jadi di Candi Perwara Sanlor ini itu tuh ada parit Yang lebarnya itu 440 sampai kali 270 meter 440 kali 270 meter Bener Jadi dulu itu fungsinya, paritnya itu tuh untuk menurunkan air yang ada di komplek Candi Biar tanahnya ini tetap padat Konon ceritanya Kalau zaman dulu tuh Gunung, sawah, air Itu tuh merupakan tempat yang suci Simbol yang suci Jadi Candi itu sebagai simbol yang suci Tentang gunung dan tempat tinggal para-para dewa Ya, kalau keunikan lainnya ada lagi gak sih? Ada lagi Apa itu? Relief Candi ini Candi utama nih Jadi Candi utama ini Reliefnya itu ada dibagi tiga Di bawah Candi Yang bagian kaki itu tuh menggambarkan Kamadatu Kamadatu tuh manusia biasa Jadi kehidupan manusia biasa Nah, uniknya lagi Di Candi utama utara sama selatan Itu tuh beda Oh, beda ceritanya? Bukan Beda penggambarannya Jadi kalau Candi utara itu menggambarkan perempuan Sedangkan kalau yang Candi selatan Itu menggambarkan laki-laki Terus untuk bagian tubuhnya Ini nih, yang sebelah sini Ini tuh menggambarkan rupa datu Rupa datu tuh manusia sempurna Sedangkan kalau yang atas, bagian atap Itu arupa datu Atau kehidupan para dewa Berarti itu Kita putar-putar kali ya Untuk melihatnya Kita lihat-lihat Terima kasih telah menonton! Puas banget ya Candi Pulau Sanlor ini Tapi kok kayaknya gak semuanya bentuk pelangunan Candi ya? Ada yang datar-datar gitu Apa sih sebenarnya? Yang datar itu bernama Mandapa Mandapa itu tuh tempat ujian Buat para cendekia Jadi mereka akan diuji oleh 21 dewa Atau gurunya gitu ya Di Mandapa itu Ruang ujian Harap tenang ada ujian Harap tenang ada ujian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menarik banget ya Candi Pulau Sanlor ini Selain jadi tempat destinasi wisata Kita juga bisa belajar mengenai sejarah dan budaya Dan Candi ini tuh sebagai simbol Toleransi dan keberagaman Pada masa lampau Dan harapannya juga menjadi simbol Toleransi dan keberagaman Di Indonesia ini Jadi kita bisa hidup sedangkan rukun, damai, dan sejahtera Bener banget Menarik banget memang Candi Pulau Sanlor ini Kayaknya udah agak panjangnya perjalanan kita Di penelusuri kebudayaan Candi Pulau Sanlor ini Tapi kayaknya ini bukan perjalanan kita yang terakhir Masih ada perjalanan-perjalanannya lain ya kan? Tentu saja Ikuti terus perjalanan kita selanjutnya ya Salam Budaya Terima kasih telah menonton!